Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko Kali ini saya akan memberikan tutorial lagi ya Sekarang saya akan coba untuk memberikan bagaimana cara men-setting Bagaimana cara men-setting router totaling 300RT Router ini saya pakai untuk klien ya Jadi klien-klien baru biasanya saya pakai router totaling 300RT Dan untuk settingnya sih biasanya cukup mudah Cuma kalau yang tidak tahu biasanya akan sangat sulit Bukan sangat sulit ya Kebingungan bagaimana untuk settingnya Terutama kalau kita ingin router ini bisa kita remote ya Dari server ya Jadi bukan dari klien langsung Kalau dari klien langsung mungkin kan kita mudah ya Tapi router ini ada security nya ya Jadi router n300RT ini punya security Yaitu dia tidak bisa langsung di remote ya Kalau dari sisi server Oke saya buka dulu ya Untuk router ini Untuknya seperti apa sih router tender n300RT Biasanya router ini saya gunakan untuk klien Dan saya modif ya Sebelumnya sudah pernah ya Di video sebelumnya saya modif router ini Supaya bisa menjadi support POE Nah di videonya bisa dilihat di link di atas ya Dan untuk sekarang saya ingin memberikan menunjukkan ya Saya ingin menunjukkan bagaimana untuk settingnya Jadi untuk settingnya bagaimana Supaya ini nantinya bisa digunakan di klien Baik setting untuk koneksi internetnya Maupun setting untuk remote management Supaya router ini bisa kita kontrol dari sisi server Ya bagaimana supaya bisa di ping Bagaimana supaya bisa di remote Lihat settingan Kadang-kadang ada pelanggan yang tidak mengerti ya Bagaimana harus Merubah password misalkan Kalau ini semua dilakukan di sisi klien Itu akan sangat merepotkan ya Jadi kita harus datang ke rumah klien Kemudian kita lewatkan atau kita rubah password disana Tetapi kalau kita bisa remote dari sisi server Itu tidak akan merepotkan ya Cukup memudahkan kita Karena kita akan bisa merubah password Merubah settingan Itu dari sisi server Yang terpenting adalah koneksi Antara klien dan sisi server itu Masih bisa ya Kecuali kalau Ada kendala Ada permasakan Di koneksi Itu mau nggak mau Kita harus datang ke rumah klien Nah Bagaimana sih caranya ya Untuk setting ini Saya akan tunjukkan Bagaimana setting router ini N300R ini Dari mulai Untuk setting dinamik IP IP Saya menggunakan dinamik IP Kemudian setting untuk remote managementnya Kemudian setting wireless Dan passwordnya Dan kemudian setting untuk reset dan password dari router itu sendiri Oke ya Mari kita lanjutkan Untuk bagaimana settingnya Oke sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya Yang baru bergabung Dan yang sudah bergabung Silahkan tekan tombol like Comment and share kepada teman-teman Anda semua Oke ya Sebelum kita bisa Men setting dari Total link N300RT ini Kita harus mengkoneksikan dulu Dengan Routernya Jadi kita buka WiFi dulu Kemudian Masuk ke total link N300RT Nah Kalau kita sudah terhubung Nah ini kalau yang Menggunakan Koneksi hotspot Ini biasanya akan muncul Login ya Login hotspot Oke lah ini kita Loginkan dulu saja Ya Biasanya di loginkan dulu saja Ya Nanti kalau Untuk setting dari Apa namanya Setting dari Ini Sudah Di Pernah saya buatkan videonya ya Kalau untuk setting Bepas hotspot Dan sebagainya Nanti bisa lihat di video Sebelumnya Nah ini Saya langsung saja Untuk setting ini saja Setting dari Total link itu sendiri Nah ini sudah terbuka ya Jadi IP yang digunakan Kalau yang belum tahu Itu 192 Saya menggunakan proses Chrome Ini tadi ya 168 Titik 1 Titik 1 Nah ini Yang kalau belum tahu IP nya Nah terbukanya Sama saja Seperti ini User dan password nya Secara default Dia Admin 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 Kemudian Admin juga Ada Nah seperti ini Ini di oke saja Ya Ini dari bawaan Cruiser ya Nah Kalau Anda bisa menggunakan Quick Setup Atau menggunakan Advanced Setup Nah kalau Untuk Yang Remote Management Dan sebagainya Itu ada di Advanced Setup Jadi kita pakai Advanced Setup saja ya Jadi juga Kalau yang pemula sih Mungkin menggunakan Click Setup Kalau yang belum mengerti ya Tapi kalau yang sudah mengerti Kita pakai Advanced Setup saja Karena kita Ada sesuai Ada settingan yang Mungkin tidak ada Di Quick Setup Nah Ini tampilan dari awal Ini sudah Kebetulan sudah Terkoneksi ya Secara default Dia menggunakan Dynamic Jadi kita Kalau yang sudah Menggunakan Dynamic Itu tidak perlu lagi Untuk merubah Settingan dari Koneksi Internet nya Ya Jadi kalau Untuk Di Bagian Network ya Koneksi One Setting Itu sudah Di One Setting Itu sudah Tidak perlu lagi Kita untuk Setting ya Untuk One Type nya Ini sudah Di DTP Client Jadi gak perlu lagi Dirubah Kalau yang menggunakan Hotspot Sekejap kalau yang ingin menggunakan Mode yang lain Ini bisa diganti Misalkan Start TPP Ya Atau menggunakan TPOE Ya TTP Ada L2TP DTP Ini support dari Untuk koneksi Internet nya Ya Kalau saya Kebetulan menggunakan DTP saja DTP Client Kenapa saya menggunakan DTP Client Karena nantinya Lebih fleksibel Ya Fleksibel untuk Client itu Tidak perlu lagi Ini Rubah-rubah IP Jadi kalau Kalau kita Menggunakan static Karena untuk Rubah IP itu Ya harus Datang ke client Ini akan Sangat merepotkan Ya Suara Komputer Nyala Ini Basic Ya Oke ya Nah ini sebenarnya Kalau kita sudah Buka setting Network di One setting ini Untuk remote Management itu Posisinya ada Di bagian Bawah Sini Ya Ada Checkmark Checkmark Yang harus kita Enable kan Ya itu ada Ping access on one Ya ping access on one Kemudian ada Enable web server Akses Ya Ada ping Akses on one Kemudian ada Enable web server On one Ini kalau ping Kalau kita mau bisa ping dari Sisi server Ini kita aktifkan ya Ping access on one Kemudian kalau Ingin bisa kita remote Dari sisi server Kita pilih Enable web server Akses on one Nah Ini dua-duanya kita checkmark Kemudian Kita di Kita apply dulu ya Di apply dulu Supaya settingan ini Supaya settingan ini Di aplikasikan Atau disimpan ya Kita klik tombol Apply Kita tunggu ya Beberapa saat Untuk Menyelesaikan Proses Penyimpanan Koreksi akan putus ya Nah Ini harus kita Rekonekkan ulang Untuk ke Toto link nkkdcrtnya Ya Ini kan koneksi berpindah Kita pindah Jadi kita pindah lagi Ke N300RT Nah Ini dia Oke Berponeksi lagi Nah Ini kita bisa Lakukan settingan yang lain ya Tadi sudah untuk proses ping ya Ping dan Remote management nya Ini sudah di setting ya Kita cek lagi Jadi Misalnya kita login lagi ya Ini saya Ketik admin Dan Admin Oke Kita masuk Nah Kemudian Untuk yang settingan yang lain Kita Advan lagi ya Settingan yang lain Misalkan untuk Merubah password dari router Ya Password dari router Kita ke Sistem ya Sistem Kemudian Disitu ada Password setting Nah Ini kita bisa Rubah password nya Pertama Masukkan password yang lama Admin Kemudian Admin lagi Ini untuk password router nya Ya Kita ganti Misalkan dengan Menggunakan Nama saya Boleh Echo Password nya Ini saya mudahkan saja 123456 Oke Di ulang lagi ya 123456 Oke Kita apply ya Ini Sudah selesai ya Untuk user dan password Dari router itu sendiri Nah Kalau sudah Biasanya Minta login ulang nih ya Masukkan Masukkan Deser nya Yang tadi baru 1 2 3 4 5 6 Kemudian Ini Masukkan saja Kosong X T N Login Nah Ini sudah Kita setting Sudah dua nih ya Yaitu setting dari Tadi Tadi Untuk ping Remote management Ya Kalau yang dynamic routing Sudah otomatis ya Atau THCP client Sudah otomatis Kemudian Kita setting untuk Wireless Nah ini langsung ya Kebetulan langsung ini Langsung ke setting Untuk Wireless Ini bisa langsung diganti Ya SSID dan Password nya Nah ini kebetulan langsung nih Ini bisa saja kita ada disini Ya ini kan untuk quick setup nya nih Pas kebetulan Quick setup nya sudah muncul Atau di Advan Setup juga bisa ya Untuk ini Wireless Kita bisa menggunakan Advan Setup Di menu Wireless Di sini Nah Sama saja ya sebetulnya Ini kalau yang di menu Wireless Itu Bisa kita rubah disini SSID nya Dan password nya Ini harus di Inscription ya Di enable Disable ini Pilih misalkan WPAMIX Nah Baru muncul di bawah Ada password nya Untuk Wireless ya Oke Kita pakai yang Advanced saja ya Biar nanti kalau Tahu ya Dimana sih setting Advanced Nah misalkan ini Kita rubah Nama SSID nya Menjadi Rikonet Nah Misalkan Password nya 1 2 3 4 5 6 7 8 Ya Minimal 8 Boleh campur sebetulnya Ya Campur Misalkan kayak gini ECO 1 2 3 4 5 Ya Jadi bisa campur Buruk atau angka Lu besar lu kecil juga bisa ya Kalau sudah Tinggal di Pilih Apply Nah ini sama ya Nanti akan Disconnect dulu Kemudian Kita Reconnect Ulang Ke Wifi nya Dan Sudah Tersetting Sudah Tersetting Menjadi Mode Untuk Wannya adalah DHCP Client Dan Sudah Disetting Untuk Ping Ya bisa Diping dari server Dan sudah bisa Diremote Dari Sisi server Nah kita lihat ya Kita Koneksikan ulang Ke Wifi yang baru Yaitu Yang Belum keluar Oh ini di bawah Ada Connect Ya passwordnya Tadi ECO 1 2 3 4 5 Oke kita hubungkan Sudah Ya ini sudah terkoneksi Terhubung Sampung ya Sudah Bisa kita Lihat Hasilnya Ya Untuk Settingannya Ini sudah Di Aplikasikan Ya Ini Passwordnya Masih yang baru Ya ECO 1 2 3 4 5 6 Ini untuk password routernya Nah seperti itu ya Teman-teman bagaimana kita Untuk Setting dari Router N300RT Ya Dari mulai mode Ya Mode itu kita Otomatis sudah Di DHCP Client Ya Kemudian Di Bisa di Ping dan Di Remote Ya Dari sisi server Dan Yang terakhir tadi Untuk Setting password Bukan terakhir Ya Kemudian Dari setting Password Ya Untuk Router User dan password Router baru Disetting di SSID Dari Wireless ya SSID dan Passwordnya Baik Kita lanjut Sekarang kita tes Ya Apakah Dari sisi server itu Sudah bisa kita Remote Ya Kita bisa buka Di Di Komputer Ya Nanti Ya Kita bisa buka di Komputer Baik ya Teman-teman Kita Lihat ya Untuk membuktikan bahwa Apakah Bisa Ya Untuk Router yang Kita Tadi Setting itu Bisa kita remote Melarui Sisi server Ini saya sudah Di Backtop Ya Nah Kita akan lihat Apa Kita akan lihat Dulu Kita cari dulu IPnya Tadi kan Kita menggunakan Hotspot Ya Login dulu Menggunakan admin Otomatis ini Adalah Router ya Router yang Login Ke server ini Nah Kita lihat IPnya Saja ya Kita lihat IPnya Itu 192.168.85.1 Ini kita coba Ping Ya Kita coba Ping Lalu Laptop Kalau dia Bisa di ping Itu berarti Sukses ya Untuk settingan Dari Pingnya 192.168.85.156 Secara default Itu tidak bisa di ping Ya Karena ada securitynya Atau mungkin ada IP isolation Ya Nah ini sudah bisa kita ping Berarti untuk settingan pingnya Ini berhasil Nah sekarang bagaimana Kalau untuk settingan Remote management nya Apakah bisa kita buka Halaman dari Router N300.ft ini Melalui sesi server ini Ya Kita buka Browser Ketik kirimnya 192.168.168. yes Jadi bukan Itu pakai 1.1 ya Karena itu kan Kalau langsung ya Kalau ini kita beda Kita melalui sesi server Ya Saya 156 ya dan itu itu harus menggunakan port ya portnya itu 8080 nah seperti ininya untuk pengetikan alamatnya 192 168 85.156 8080 kita buka nah ini sudah bisa ya jadi kita sudah bisa meremote untuk peruker yang tadi sudah kita setting di sisi klien ini kita ketikkan dari usernya ya kemudian passwordnya dan ada ini kan capcai ya rbth-nya kita masukkan nah sudah terbuka nah ini jadi apa yang tadi sudah kita setting ya sesuai ya ini jadi router yang tadi kita setting di sisi klien jadi sekarang kita bisa melakukan perubahan settingan itu langsung melalui server ya jadi kita bisa merubah settingan melalui server tanpa perlu kita datang lagi ke klien biasanya ada klien yang mungkin tidak bisa mengubah passwordnya sendiri maka kita bisa rubah dari sisi server 2 ya jadi ini settingnya sudah benar ya intinya settingan yang harus kita lakukan ada di beberapa settingan ya ada di posisi network ya di one ya one setting itu untuk pingnya itu enable dari ping access on one ini enable kemudian enable web server access on one ini juga enable ya untuk one type nanti sih tergantung dari anda silahkan mau diganti-ganti ya mau statik ya cb-client ppoe ya terserah tinggal dipilih kemudian di-apply saja kalau yang lain saya rasa mungkin tidak dulu ya ini ini yang settingan standar aja jadi tadi sudah untuk remote management dan ping ya kemudian untuk perubahan password ya password dari router itu sendiri dan untuk settingan wireless itu yang basic sekali yang yang biasa dilakukan settingan di router ini baik teman-teman ya itu tadi setting router n300rt dari mulai mode dari koneksi internetnya atau one settingnya apakah kita menggunakan dhcp-client menggunakan ppoe statik lalu apa IP statik ya itu terserah ya dari kalian itu tadi sudah ditunjukkan dimana settingnya kemudian bagaimana supaya remote management itu bisa dilakukan di server jadi kita tadi ada checkmark untuk pingnya supaya bisa di ping dan checkmark untuk enable dari remote managementnya kemudian yang berikutnya ada setting password dan kemudian ada setting untuk SSID dan password dari wirelessnya oke ya itu saja untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman semua ya sampai di sini dulu mohon maaf apabila ada kekurangan ya berjumpa lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih